Halo boys, apa kabar? Nah di video ini gue bakal lanjutin konten One Pass, Madden Strongest dan kita akan membahas mengenai Vaksimen V2 Vaksimen Limited SLR yang udah bisa digaca oleh beberapa player se-friendly di Super China Ini udah fix release ya boys Tapi sebelum itu gue cakapin makasih buat kalian udah support channel ini dengan cara subscribe Buat kalian yang beruntung atau berujuan, boleh udah support juga channel ini dengan cara subscribe Lo mencengkannya pilih yang all Agar ada notifikasi, setiap video gambar, dan komen Oke, let's go boys! Wah ini sih banner Vaksimen V2 yang awalkan Limited SSR sih, keren banget boys Ada efek-efeknya gitu loh di banner itu, batu-batu pada terangkat Gila, evolusi dari Vaksimen menjadi kayak gini, efeknya luar biasa banget boys Dan ini adalah figurinnya, bener kan? Dugaan gue, gede banget boys! GG dah Dan ini adalah atributnya boys, dia punya 3 kemampuan Vaksimen ini attacknya dari 373 berubah menjadi 391 nih, naik 18 poin Defense-nya dari 94 menjadi 109, naik 15 poin HP-nya dari 2236 menjadi 2578 boys, naik 322 poin Speed-nya 97 menjadi 96, turun 1 poin Mungkin karena tambah gede kali ya, jadi badannya itu makin berat boys, speed-nya makin lambat Kalau dibandingin ya dengan Asper Sama Limited nih, atribut attack dasar Vaksimen ini lebih rendah loh Daripada Boros yang 368, Mosquito Girl SSR attacknya itu 364 Tapi 11-12 si attacknya dengan si Phoenix Man nih, 392 Giro-giro juga attacknya 361 Tapi dari darah ya alias HP nih, Vaksimen V2 ini darahnya itu paling gede boys Phoenix Man yang Asper Tanker nih, yang bisa hidup lagi kan HP Phoenix Man itu kan tertinggi tuh, diantara Asper Limited lainnya tuh Cuma 2363 loh HP Phoenix Man-nya itu Untuk speed juga Boros yang speednya paling rendah diantara Asper Limited SSR Ternyata Vaksimen ini lebih lambat 1 poin boys dibandingkan si Boros speednya Dan buat kalian yang belum tau nih, kita mulai dari basic attacknya dulu Nah dia itu menyerang target tunggal dengan 2 serangan berterut-terut dengan kerusakan 120% attack Target tunggal itu pasti 100% terkena di buff force speed selama 1 putaran Yang mana di buff force speed ini sebelum beraksi memberikan 150% kerusakan terus menerus ke target boys Damage over time Gila sih nih, basic attacknya ada di buff force speed boys Oke kita lanjut lagi ke ultimate-nya nih Ultimate-nya itu memberikan kerusakan ke semua target musuh sebesar 150% attack dengan 3 serangan berterut-terut Dan meningkatkan kerusakan sebesar 50% jika dalam mode bersemangat Dan ada kemungkinan 100% bahwa semua target musuh terkena force field selama 1 putaran Dan efek force fieldnya itu sebelum mengambil tindakan memberikan 160% kerusakan terus menerus ke musuh Oh ini basic attack sama ultimate-nya, damage yang force field ini beda 10% boys Basic attack kan tadi 150% sedangkan ultimate itu 160% ya Ya iyalah, masa basic attack mau disamain gitu sama ultimate kan Gak ada bedanya nanti ya, orang pake basic attack aja lah Kalo ultimate pake energy masalahnya Dan ini kan ada buff baru nih boys Yaitu buffnya itu kalo gua terjemahin tadi ya, namanya itu adalah pump up alias bersemangat boys Atau percaya diri Kalo misalnya salah, kalian koreksi ya, komentar di bawah video ini ya benarnya Dan lanjut ke pasifnya ini Setelah karakter apapun beraksi, semua musuh yang terkena di buff force field diledakan boys Wah ini di buff baru lagi boys Yang mana efek ledakan ini kerusakan asli segera diubah menjadi kerusakan jenis ledakan nih 100% Dan bisa sampai 3 kali perputaran Setelah meledak itu akan memasuki bentuk pump up Dan juga setelah menerima kerusakan fatal Dia akan hidup kembali dengan 50% dari HP nya boys Ini sih di buff baru lagi ya Berarti tadi itu ya mode pump up ini ke trigger dari pasifnya boys Dia bakal dapat pump up kalo ada detonate tadi tuh, ledakan tadi Wah pasti sama ultimate nya berhubungan nih Dan juga unyielding nya itu 50% dari maksimal HP Pantesan atribut dasar si Vaksiman ini gede nih Jangan-jangan ini esper rasa tanker pula lagi nih Kalo menurut kalian gimana? Nah komentar di bawah video ini ya boys Dan ini adalah perk si Vaksiman V2 boys Limited SSR Vaksiman nih Yaitu ada hubungan dengan Smile Man, Lightning Max Terus ada Moment Rider dan juga ada King Serta ada 2 karakter baru nih Gak tau bisa hero bisa juga monster nih Buat kalian yang gak dapet King sih Gak bisa kebuka perk nya semua kalo gitu ya boys Wah ternyata ada bunga sama si King loh Tapi di episode atau manga yang mana ya? Gue gak inget Kalo kalian tau, komentar di bawah video ini ya boys Dan ini adalah gacha yang dilakukan oleh player server ini nih Server China Yang langsung membeli black ticket nya langsung nih 99 langsung dibeli Dengan harga 2.172 fan boys Eh 78 GG Gaming Langsung dibantai dong 10 kali gacha langsung boys Apakah langsung dapet? Oh gak dapet boys Ternyata dia dapetin karakter SR tuh Konbu Infinity Gak apa-apa Masih pemanasan itu Wajar lah ya Kalo dapet 10 kali gacha pertama tuh Koki parah sih Ternyata koki sumur itu udah dipake boys Dan dia dapet 2 Moment Rider kali ini boys Lanjut ke gacha selan nya Dia masih dapet si Tank Top Black Hole boys Dan juga si Gurita nih Si Fox Messenger Oh 2 SR loh Gila dapet CSR boys GG Gaming Dan kembali dia dapetin Konbu Infinity Berarti udah 2 Konbu Infinity yang dapet Dan masih dapetin karakter SR lagi Karakter SR Karakter SR kan ada Dr. Genus Dan dapet yang Wuuu Dapet si Sor Sor Fast boys 2 tadi Yang karakter itu loh GG Gaming Tapi ini mana Karakter SSR nya ya Dari tadi Cuman karakter SR doang Limited nya mana nih Jangan bilang Gak dapet Oh dapet boss SSR nya Ini dia deh Foxy Man Ternyata enggak boss Deep Sea King yang didapetin Oleh player ini loh Masih dapetin Subterranean King Mentang-mentang sesudah Foxy Man Dilawannya Subterranean King Beserta anak buah Dimunculin si Subterranean kali ya boss Masih lanjut kali gacha Gila Ini sih mau udah 100 lebih ya Black Ticket yang dipake player ini Untuk gacha boss Tapi baru dapetin 1 SSR sih worth it ya Cuman Kalau bisa SSR yang didapetin tuh Langsung si Foxy Man Awaken lah Foxy Man yang V2 Kenapa mulai Deep Sea King gitu loh Dan barusan didapetin Si Snake boys Dan masih dapetin karakter SR Yang SSR nya belum muncul-muncul lagi nih Kayaknya sampai 180 baru dapet ya Atau bahkan mungkin Kalau ampas Seampas-ampasnya Kedapet boss Nah ini nih boys Ternyata bukan boys Ternyata Super Aloy Pasukan grapple Ini kutukan grapple Bukan kutukan mantan boys Tapi kutukan grapple Susah ya Kalau kena kutukan mantan ini Dan Worth it sih berarti ya Dia dapetin udah 2 SSR loh Butuh 1 limited lagi nih kayaknya Tapi player ini masih tetap lanjut gacha boss Dengan Black Ticket yang dia miliki nih Karena fun nya ini masih sama boss Fun itu masih Rp22.000 GG Gaming ya Sultan mah bebas Mau punya dana atau fun Berapa aja boss Buat kalian yang low spender sih Juga bisa boss Nabung boss Dan dia beli lagi Black Ticket nya Untuk gacha selanjutnya Masih belum dapet ternyata boss Yang didapetin adalah Si Sky King nih Sumpah sih Ini udah 180 loh kalau gua Setelah hitung Dan ini gacha dia yang ke 180an boss Akhirnya dapet Vaksimen boss Harus sampai 180 loh Sultan juga harus berjuang nih ya boss Dan langsung kemasuki mode arena ya boss Melawan moment rider yang line up nya kayak gini Ini di Fur kali ya Fake line up jangan-jangan ya boss Line up palsu nya Jangan-jangan dia mau menurunkan rank nya dia Jadi dia pasang karakter yang gini nih Lah Kan kita mau lihat Serangan si Vaksimen ya Udah rata aja boss Sama sih Tatsumaki Awaken Nah ini dia boss Vaksimen V2 Vaksimen limited SSR nya nih Yang bakal sekarang menunjukkan kemampuannya Karena dia berada di speed pertama boss Ada pasif nya Terus ada ultimate dan juga basic attack yang udah gua bahas tadi Dan lanjut langsung pake ultimate dong Oh animasinya sama nih boss Tuh gila Dia garuk tanah terus dia Hantam boss Dan baru saja kalo gua gak salah lihat ya Vaksimen itu tambah gede loh Oh pump up itu jangan-jangan ukuran Vaksimen jadi besar boss GG Gaming Dan Vaksimen sekarang menunggu giliran dong Yang ronda kedua Dan lanjutnya saja ya Sama si Genos SSR nih Langsung dibantai Kayaknya langsung di kalahkan dah Enggak pasti tipis Ah ini Tatsumaki Tatsumaki yang bakal finishing nya boss Karena semua itu AOE Gila kombo AOE Kembali merajaan lela boss Vaksimen Tatsumaki Genos SSR Dan sekarang kita bakal lihat mode PVP nya boss Vaksimen melawan Vaksimen nih GG Gaming gak tuh Wah ini sih pasti bakal seru ya Line up itu hampir sama persis loh Diawali dengan amai mas dari timbir boss Memotong darah si drive neck dan juga si bom Dan drive neck 2 kali dipotong nih Ini serangan si Tatsumaki awalkan Kali ini Vaksimen ini gak ditaruh di urutan pertama Sama tim biru Tapi ditaruh di urutan ketiga nih Mungkin Wuhh Tapi itu gede ya Ini gede banget loh Gua baru nyadar di arena Gede banget boys Vaksimen ini Lebih gede dari Kabuto loh Dan serangan Ultra Ultimate Sonic Langsung menumbangkan GG dah Sisa dual ini Sisa bom sama drive neck Padahal line up ini mirip boys Cuman Wah Kalo Vaksimen nya ini jalan duluan GG Gaming parah sih Langsung rata boys Bener-bener Kombo AOE balik lagi nih loh Tatsumaki di duetnya sama si Vaksimen boys Dan sekarang masukin ronda kedua Wah ini bom udah tinggal sendiri boys Oke boys itulah review reaction gua mengenai Vaksimen video nih Vaksimen Limited SSR Menurut kalian gimana nih? Bagus atau enggak? Dan kalian bakal nabung gak sih? Kalo misal Vaksimen nya keluar tahun depan nih? Komen tadi di bawah video ini ya Nabung atau enggak? Atau malah udah pensi nih? Dan kalo kalian mau tau up dana Di kode siap aja boys Karena mudah, murah, dan cepat lagi Kalo kalian suka dengan video jangan lupa like Dan kalo kalian suka dengan channelnya Jangan lupa subscribe Dan loncengnya di video yang all Agar dapat notifikasi setiap video yang baru hingga upload Dan jangan lupa share video gue di social media kalian Di facebook, whatsapp, instagram, tiktok, semuanya Jangan lupa selalu subscribe Terima kasih dan Jada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax